di scroll aja cari i, 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 i di ketiknya ya, i gak bisa, cuman huruf i aja habis itu kita scroll ke bawah nah ini ya terus pilih formatnya mana biasanya format standarnya kayak gini ya kita pilih aja yang di klik sampelnya udah keliatan seperti ini, jadi ketika kita oke nanti hasilnya jadi seperti ini dan kita oke aja nah, jadi ya 4 Oktober 2010, 18 Agustus 2019, dan seterusnya oke kita lanjut nah, tanggal transfer kita pakai format date caranya kayak tadi kita block kalau mau cepat, teman-teman bisa pilih yang format date ini, kalau mau cepat kalau mau export, bisa pakai ini, ada kontrol 1 copy date nah, biasanya kalau tanggal transfer tuh enaknya baris samain aja deh ya kita samain aja dan kita oke nah, jadi ini ini gajinya tiap tanggal 25 itu untuk format nah, tadi kurang yang ini ya persentase ya persentase ini apabila kita ingin memunculkan bilangan dalam format persen biasanya kalau persen kan persentase itu kan nilainya di bawah 1 ya 1 persatu kan 1 persen kan 1 persatu misalnya kalau di bawah 1 misalkan kita nah saya akan menambahkan sel baru lagi disini nah, sebentar ngelak saya akan menambahkan sel baru disini kolom baru dimana saya akan menghitung persentase tunjangan tunjangan terhadap gaji total saya akan menghitung tunjangannya itu berapa persen sih dari gaji total yang didapat tiap bulan saya pakai formula pembagian ya jadi sama dengan caranya gimana tunjangan ya tadi tunjangan dibagi gaji total nah, ini kan hasilnya 0 koma nih teman-teman ini kita akan menambahkan terlebih dahulu ini kan 0 koma kalau kita copy pasat di bawah nah, hasilnya koma-koma-koma kayak gini karena kita ingin mencari persentasenya teman-teman juga bisa ubah nih formatnya jadi block aja formatnya pilih yang persen style maka jadi ini dalam bentuk persentase kalau mau ngembalikan lagi gimana berarti tinggal pilih mau yang number general kita balik lagi ke yang tadi kalau mau kayak gini aja tapi decimalnya disamain gimana caranya kita tinggal atur bagian sini ini tidak ada decimal sama sekali kalau mau nambah yang increase decimal 1 kali 2 kali 2 digit ya 3 kali 3 digit mau langsung persentase itu itu untuk formatting gimana cukup gampang ya sama selanjutnya ada satu materi yang tinggalan untuk menulis tangga biasanya teman-teman saya kasih baru lagi jadi biasanya kan ingat ya kalau untuk menulis angka bilangan itu ya misalkan mau nulis 1 juta jangan sampai 1 titik 0-0-0-0 jangan cukup 1-0-0-0-0-0 nah biasanya teman-teman kan di contoh ini kan pemisah ribuannya pakai koma nih mungkin dari teman-teman ada yang pakai titik itu tidak usah khawatir sama aja misalkan ini saya simpen file-nya saya kirim ke teman-teman nanti formatnya pasti akan menyesuaikan dari visi atau laptop teman-teman jadi bahasa yang digunakan bahasa apa kalau bahasa inggris ya kalau misalnya ribuannya pakai koma biasanya pakai titik kalau formatnya bahasa Indonesia biasanya pakai titik ribuannya pakai titik biasanya pakai koma biasanya untuk komputer-komputer yang dipakai di mana di perkandoran yang sudah di setting jadi penulisan number itu nggak usah pakai embel apa-apa jadi jangan sampai setelah ikut training ini nulis angka masih satu kayak gini jangan sampai untuk merubah ya berarti pakai format bukan diketik manual pakai titik kemudian itu untuk number setelah itu tanggal nah di tanggal teman-teman bisa praktekkan cara mengeceknya begini teman-teman bayangkan kita akan menulis tanggal misalkan 20 Januari 20 Januari jadi caranya itu bulannya terlebih dahulu 20 Januari berarti Januari Januari berarti satu oke kemudian garis garis miring baru tanggalnya 20 20 tanggalnya emang berapa 2022 ini formatnya otomatis jadi berubah format ini dipastikan sudah benar format penulisan tanggalnya jangan sampai nulisnya kebalik misalkan 20 dulu tanggal dulu garis miring 1 garis miring 2022 ini formatnya salah nih formatnya text masih general ini gak bisa kita ubah misalkan long date gak bisa kita ubah soft date gak berubah karena Excel membacanya bulan terlebih dahulu jadi bulan 20 kan gak ada jadi anggapnya sebagai text maka tulisan yang gak benar akan dianggap sebagai text kalau yang benar ya otomatis jadi format dan format misalkan mau nulis dari tanggal 1 ke bawah tinggal digerak aja di tanggal 20 tanggal 21 tanggal 22 dan ini kita bisa ubah format jadi caranya blok mau formatnya mana nih soft date kita ubah lagi formatnya menjadi yang tadi kita ctrl 1 date pilih yang Hindu dulu ya I Indonesia nah ini Indonesia dan ingat kalau penulisan date ini udah benar misalkan saya ingin mencari dari sini ke sini berapa hari sih kita bisa hitung nih sama dengan ini dikurangin ini berapa hari ya kalau format penulisannya udah benar jadi lebih gampang dianalisannya kalau gak benar itu yang record kayak contohnya tadi terus jangan sampai nulis tanggal misalkan 20 Januari eh Desember gitu kan Desember Desember 2022 ini dianggapnya general kenapa? karena bahasa yang saya gunakan bahasa Inggris dan saya nulis disininya pakai S gitu maka dianggapnya text dan ini tidak bisa dikurangin misalkan ini value karena ini bukan format date yang benar jadi udah gampangnya apabila teman-teman ingin menulis suatu tanggal awal dengan bulan garis miring hari tahun bisa pakai bisa enggak kalau gak pakai otomatis pakai tahun start kalau ini gimana misalkan 1 Januari eh 20 Januari 1-20 antar aja ini udah format date ya ini value-nya otomatis disesuaikan tahun sekarang 2022 ini kita bisa drag oke ini kita bisa hitung juga ini dikurangin ini 5 hari kayak gitu teman-teman itu untuk format mungkin untuk materi dari saya di hari ini cukup sekian buat teman-teman apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan aja di kolom chat nanti kita akan bahas bareng bersama saya kembalikan lagi ke kapino komunitas selanjutnya selanjutnya soalnya ada 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 halo 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 mas waduh ini video aku ruping lu tak mau oke teman-teman kita balik lagi nih kalau bersama aku berarti masuk ke sesi tanya jawab ya dimana kita bakal menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari sobat oke kita bacain dulu satu persatu nih oh belum ada yang bertanya nih masih di mute masih imam oke mana nih ada yang tanya kan nah ini ada yang bertanya nih masih imam izin bertanya gimana cara cepat untuk merge and center buat cell yang berbeda kolom dan baris itu gimana masih imam merge and center buat cell yang berbeda kolom dan baris oke kita percetan deh ya oke jadi merge and center untuk kolom dan baris misalkan kayak gini contoh saya akan merge kalau tadi kan saya mempraktikannya hanya satu baris kalau sampai eh satu kolom satu baris ini ya beda kolom gimana kalau sampai bisa ke bawah tinggal di sesuaikan aja misalkan sampai bawah tinggal di merge mau pull sampai segini di merge and center bisa juga ya cuman bedanya kalau banyak mungkin maunya mas misalkan disini saya ingin mengisipkan satu baris satu baris nah kalau kayak gini gimana sarannya semuanya langsung merge and center sini ke sini ini ke sini gak bisa jawabannya gak bisa dari satu-satu kayak gini merge and center yang ini merge and center kayak gini ya semoga kita langsung ada pertanyaan kedua nih masih mau mungkin gak usah ditutup sharenya mas oh boleh dari kavelani izin bertanya di luar topik dikit kalau kerja biasanya pakai sum, min, max atau lebih ke rumus piluk up haluk up sama if jadi nanya nih rumus-rumusan digunain apa aja sih kalau di dunia kerja ya betul itu yang disebutin digunain semua bahkan lebih banyak dari itu jadi ini sharing aja ya karena kalau diajarin satu-satu gak bakal cukup sharing kalau untuk rumus yang digunain yang paling sering digunain sum otomatis pasti oke over x kondisional ya max, min juga kondisional jadi tergantung katanya butuh cari ini apa enggak kalau enggak butuh ya enggak dipakai tapi ada formula yang paling sering digunakan biar kerja apa pertama if itu fungsinya untuk mencari kategori masuk kategori apa jadi kayak if itu kan jika ya jadi kalau selnya berisi ini sampai ini mau isinya apa kategorinya apa kalau selnya berisi data diri sini sampai sini mau dikasih kategorinya apa itu untuk pengkategori baru bangun ini ya oke ini pengkategorian selanjutnya ada namanya if itu cabangnya ada banyak ada if ada nested if nested if oke maksudnya nested if apa jadi if di dalam if percabang ini pengkategorian kalau ini hanya dua logika kalau ini lebih dari dua logika pokoknya kalau if itu ada logikanya ada ada kriterianya kemudian selain itu ada sum if sum if ada tom if sama tom if maksudnya buat apa kalau sum kan tadi kan menotalkan kalau untuk sum if dan sum if itu menotalkan berdasarkan kriteria tertentu jadi contohnya misalkan nah nih dari data ini saya ingin menjumlahkan gaji pokok yang departemen sel saja kita bisa gunain formula sum if kalau kategorinya ada banyak gak cuman oke departemennya segini tapi yang umurnya di bawah ini ini bisa gunain formula sum if pakai s karena ada dua logika kemudian yang ini ada untuk menghitung biasanya untuk menghitung data kejualan kita bisa pakai formula beda ya ini menjumlah sama menghitung beda ya biasanya gimana tuh menjumlahkan menghitung misalkan kayak gini nah ini kalau kita hitung ada berapa ada empat beda ya ini kalau dihitung ada empat tapi kalau di jumlahkan ada berapa dihitungnya ada empat jadi disini ada empat data kalau sum ya ditotalkan dari semua value ini gitu terus ada namanya V tersebutnya look up look up ini bisa ada V bisa ada H bisa ada X kalau X ini hanya ada di XL 365 jadi ada namanya formula X look up keren ini bisa menjawab kebutuhan V look up H look up bahkan sampai index max juga dikalahin sama X look up cuman kalau di Indonesia masih jarang pakai yang tidak karena untuk 365 ini sifatnya berlangganan jadi tiap tahun kita harus bayar ada di Sopi atau di itu opi dia banyak itu untuk look up kemudian formula apalagi masih formula terkait dengan tanggal jadi semua tanggal ini kita bisa gunain formula ada formula debt kemudian ada debt tip biasanya teman-teman HRD yang pakai formulanya untuk menghitung orang ini berapa kali masuk kemudian lama kerjanya udah berapa tahun berapa bulan berapa hari sampai bisa dihitung kayak gitu jadi gak hanya tahun-tahun aja bisa dihitung sampai harinya pun bisa ketahuan untuk mendapatkan misalkan masa terminet oh kontrak karyawan A ini harusnya habisnya tanggal 5 itu biasanya pakai formula terus apa lagi ya formula banyak sih sebenarnya kalau saya sebutin bakal banyak karena di K pun juga materinya dibagi beberapa sesi ya total ada beberapa sesi dan itu untuk materi yang diajakkan di komunitas asal inisiasi melingkupi semua yang digunakan di dunia kerja karena mentor-mentor dari kita semuanya masih aktif di perusahaan masing-masing ada yang menjabat sebagai data analis ada yang menjabat kepala cabang ada yang menjabat jadi bisnis operating support untuk penelitian data database dan sebagainya jadi semua materi yang kita ajarkan itu materi-materi yang memang dipakai oke itu untuk formula selain formula ada menu apa aja ini ada menu conditional formatting kalau tadi kan kita formattingnya secara manual kalau untuk conditional formatting ini kita gunakan apabila kita ingin merubah formatnya secara otomatis berdasarkan isi yang tertentu di dalam ini bisa pakai conditional formatting terus ada yang namanya data validation untuk mengatur inputan kemudian ada yang namanya text to column untuk mengubah mengubah data tarikan sistem jadi dipisah beberapa kolom otomatis kemudian saya cerita panjang nih kapino gapapa nih kapino gapapa ya gapapa mas soalnya banyak yang nanya di bandeddy oke gapapa ya bandeddy format data validation text to column terus pipot table itu untuk membuat dashboard itu bisa pakai pipot table terus ada apa lagi protection protection kemudian nanti saya kontak dulu disini semuanya ada nih kondisi oh iya filter ensure untuk mengurutan dan menyaring data ada di data filter ensure kolom ada disini filter ensure kemudian ini protect terus dan semuanya ini diajarkan di kelas jadi buat teman-teman yang mau mendalamin extra lebih lanjut bisa tuh tanya-tanya ke admin saya mau belajar ini kapan ya karena ini materinya kita ulang terus-menerus tiap bulan dan itu kita baru jadi 16 sesi jadi tinggal disesuaikan sama kemampuan kayak gitu gimana kak Vino oke mas satu pertanyaan terakhir kali mas oke boleh yang bertanya nih izin bertanya nih kalau bedanya fill up sama pivot apa ya kak bedanya pivot sama pivot up beda ya pivot up itu formula jadi pivot up tuh ya harus ditulis di look up ini formula nih rumus untuk mencari kriteria berdasarkan acuan tertentu tapi kalau untuk pivot itu menu jadi lekatnya ada di menu insert di bagian pojok kiri caranya gimana kompleks bakal panjang mungkin gak disini kali ya teman-teman kalau mau belajar lebih lanjut terkait pivot drop up dan sebagainya bisa tanya-tanya ke admin untuk cari jadwal yang sesuai dengan materi yang akan kalau mau browsing-browsing juga bisa kita juga ada youtube kalau teman-teman mau belajar dari youtube dari instagram pun juga kita sering masih terkait dengan materi-materi yang ada di itu lagi juga kita juga mau infoin kalau misalkan selama bulan ramadhan ini kita juga buka x-men di youtube jadi teman-teman kalau mau bertanya bisa langsung bagi teman-teman yang pengen nanya langsung bisa ada tuh di channel youtube kita yaitu komentar seksual indonesia dan itu kita bener-bener jawabin satu per satu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di klien chat semua kalau enggak kalau tanya-tanya kayak gini nih ada dua arah sama mas imam nih yaudah bisa langsung ikut workshop kita yang kita adain setiap bulannya mas imam ya yes oke kalau gitu oke mas imam untuk sesi tanya-jawab udah berakhir apa kita adain ini mas imam kuis seperti biasa boleh deh aku kuis buat kaos ya cukup menjawab pertanyaan dari mas imam nih pertanyaannya tuh sesuai dengan materi yang sudah diajarkan sama mas imam tadi udah ada pertanyaan mas imam ada dong pertanyaan cepat-cepatan aja ya ya langsung cepat-cepatan aja caranya teman-teman cukup menjawab di kolom chat gak boleh typo gak boleh salah sama sekali jadi jawabnya yang bener-bener tepat kalau misalkan salian salian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati